Terima kasih telah menonton Yang pertama ini adalah piece of cake Jadi piece of cake kalau diartikan secara arti bahasa Inggris Ya artinya adalah sepotong kue Tapi di bahasa Inggris piece of cake ini bisa berarti adalah hal yang mudah Atau suatu yang mudah So if there is something easy you can say it's a piece of cake Math is piece of cake To do traveling it's piece of cake Nah jadi bisa kalian gunakan piece of cake untuk sesuatu yang mudah Piece of cake Inggris it's piece of cake Oke the next is to go bananas Seperti yang kita tau bananas itu apa? Pisang ya atau banyak pisang Banana Pisang Tapi kalau kita bilang to go bananas Itu artinya pisang itu kita artikan like crazy atau gila For example My friend Went bananas Nah jadi dia menjadi gila Oh I'm going to go bananas Aku menjadi gila Bukan menjadi pisang tapi gila And the last but not the least is bring home the bacon Kata kuncinya ada di bacon Bacon ini kalau diartikan di bahasa Indonesia adalah Daging babi ya Nah jadi Tapi jangan sampai salah arti Bring home the bacon bukan artinya membawa pulang daging babi Tapi artinya adalah Mendapatkan uang atau penghasilan Nah jadi bring home the bacon itu artinya mendapatkan uang To earn money For example My father brings home the bacon Oke jadi Jangan salah arti ya Yang bener artinya adalah Ayahku membawa pulang uang Nah jadi My father brings home the bacon Atau mendapatkan uang Oke that's all that I can share to you Thank you so much for watching I hope you understand And don't forget to use it as your English Vocabulary New Vocabulary Thank you so much And the last I say Hasta la vista baby Bye bye Thank you so much